Sir Afrizal Sintong menghadiri pelantikan pengurus DPD dan DPC Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Rokan Hilir, masa bakti preode 2001 hingga 2026. Pengurus DPD dan DPC Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 resmi dilantik ahad lalu di Gedung Misrandra Isbagan Siapi-Api. Pelantikan ditandai dengan pemasangan tanjak dan penyematan pin serta penyerahan pataka oleh Panglima Besar DPP LLMB Kepulauan Rio Kepri, Datuk Ismail Amir kepada Ketua Laskar Melayu Bersatu Iskandar. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong yang ikut hadir dalam pelantikan tersebut berharap pengurus yang telah dilantik bersama-sama pemerintah daerah membangun daerah Kabupaten Rokan Hilir. Lembaga Laskar Melayu Bersatu ini bisa bersama pemerintah tentunya mendukung program pemerintah dan membangun daerah Kabupaten Rokan ini bersama kami tentunya sebagai pemerintah daerah. Harapan kami juga kepada Laskar Melayu yang baru dilantik ini, Juga mari kita sama-sama bagaimana mengangkatkan maruah dan derajat masyarakat Melayu itu sendiri biar betul-betul Melayu itu merasa mempunyai dampak anak daerah itu artinya sebetul menjadi tuan di negeri sendiri. Itu harapan kami tentunya sebagai pemerintah daerah kepada pengurus Laskar Melayu yang baru dilantik tadi. Panglima Besar DPP LLMB Kepulauan Riau, Kepri, Datu Ismail Amir mengatakan dengan dilantiknya pengurus yang baru ke depan di bawah pimpinan Datu Iskandar bisa maju pesat sehingga suku Melayu bisa menceti kuat. Tidak hanya itu, LLMB juga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mendukung program pembangunan negeri Seri Buku Bah Rokan Hilir. Terima kasih ya pada kawan-kawan media, tentu kita berharap untuk di Kabupaten Rohil ini LMB bisa maju pesat dan sesuai dengan cita-cita dari lahirnya LMB ini untuk menyatukan ya suku Melayu lebih kuat lagi kemudian juga kami tidak akan memelayukan orang Melayu. Karena memang sudah Melayu, kami akan bawa kawan-kawan pendatang menjadi orang Melayu, di mana bumi dipijak di situ lagi. Karena bagaimanapun selama ini selalu terjadi perbedaan, ini dampak yang negatif adalah kemajuan daerah Laban, karena kita tidak kompak. Maksudnya bersatu bersama LMB, ya sehingga nanti penduduk tempatannya menjadi tuan di negeri sendiri. Yang selama ini mungkin hanya jadi penonton, sama dengan disampaikan oleh Pak Bupati tadi. LMB ini merupakan organisasi besar di Riau, yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan bubas luk pertama ya Pak Bupati tadi. Dan itu akan melakukan perluasan menjadi nasional, sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Bupati kami. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Melayu, bangsa Melayu yang ada di bumi panjang kuning ini, ayo persatu bersama LMB membesarkan dan menjaga maruah di negeri, khususnya di Rakan Hiliri. Sementara itu Datuk Panglima Muda Iskandar menyampaikan kesiapannya bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memperjuangkan pengelolaan blok rokan. Kami setelah dilantik ini akan memperjuangkan kebun plasma masyarakat, terutama kepada perusahaan yang mempunyai HGU yang belum memberikan hak masyarakat, kebun plasma untuk masyarakat rokan hilir. Kemudian juga dapat kami sampaikan, setelah ini kami juga mengajukan kepada pemerintah daerah supaya mengukur ulang HGU perusahaan yang ada di Rakan Hilir ini. Itu yang kami minta, supaya isu-isu daripada korupsi tentang penyalahgunaan HGU ini, HGU-nya 2000, katanya bisa saja 3000, yang kita dapat pastikan nanti akan kita minta kepada pemerintah, mungkin melalui BPN atau melalui Parti Rakan Hilir, supaya HGU yang ada di Rakan Hilir ini diukur ulang, supaya hak-hak masyarakat ini dapat kita perjuangkan. Tentang blok rokan, bagaimana kami dari organisasi LNB ini welcome Pertamina. Musik pelantikan dilakukan penyerahan cenderamata kepada Bupati Rakan Hilir, Afri Zalzito. Dari Rakan Hilir, Junaidi, Ceria TV, melaporkan.